Minecraft 1.2.20 akan mengecewakan? Apakah itu benar? Baru-baru ini jagad perkomunitasan Minecraft mendapatkan informasi mengenai update 1.2.20 yang akan datang. Meski belum sepenuhnya fitur yang mereka tampilkan untuk major update mendatang, tetapi rasanya player sudah mengetahui bahwa update 1.2.20 akan sangat mengecewakan. Jadi apakah rumor itu benar? Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Posen G2. Oke jadi seperti yang kita tahu bahwa Mojang selaku developer telah resmi menetapkan beberapa fitur yang akan rilis di Minecraft 1.2.20 yang akan datang. Beberapa fitur yang dinilai cukup bagus sebagai improvisasi gameplay, namun sepertinya hingga saat ini banyak player yang punya ekspektasi rendah atau bahkan kecewa terhadap berita update versi 1.2.20 dan beranggapan bahwa versi ini akan sangat mengecewakan. Jadi benarkah itu? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kelompok-kelompokan, reban aja dulu. Abis itu silahkan subscribe video ini untuk mengetahui faktor yang berlanjut mengenai game lainnya. So langsung aja, check it out. Sangat tidak biasa, itulah situasi yang saat ini sedang terjadi di kalangan player dan komunitas Minecraft. Kasus mob vote yang berat sebelah dan penyampaian informasi update 1.2.20 yang tidak sesuai ekspektasi player. Setidaknya kedua hal itu selalu jadi perbincangan hangat meski acara Minecraft Live 2022 sudah lama berakhir. Padahal gue udah menyampaikan keluh kesah ini di video-video sebelumnya, tetapi banyak dari kalian yang gak engeh dan memilih untuk bersabar. Ya, gue setuju dengan itu. Gue juga memilih untuk bersabar tentang informasi lebih lanjut tentang update 1.2.20. Tapi mungkin hal ini tidak bisa dicegah untuk banyak player di luar sana yang masih kecewa dengan beberapa fitur terkait update. Jadi apa alasan mereka menganggap update 1.2.20 akan menjadi update buruk selama beberapa tahun terakhir? Tentu akan kita bahas sekarang. Sebelumnya, kita juga sudah membahas salah satu mahal karya dari seorang kreator Youtube bernama Sam Yuri. Dia membuat proyek komputasi di dalam game yang mampu untuk bermain Minecraft di dalam Minecraft. Kalian bisa tonton video netanya yang udah selalu tahu akan faktornya dari game yang satu ini. Kalau begitu, ini saatnya untuk menginvestigasi kasus perasaan kecewa para player Minecraft. So, let's go. Padahal udah gue bilang dari awal, ada yang kurang beres sama Mojang ini. Dan ya, itu bukan hal yang bisa gue rasakan sendirian. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa informasi update kali ini jauh dari kata menarik. Gak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, gue tahu. Di acara Minecraft Live, mereka bilang kalau mereka tidak akan memberikan janji manis dan palsu kepada player nantinya. Dan mereka memilih untuk menyelesaikan update demi update lalu memberitahukannya ketika semuanya selesai. Ya, itu bagus dong? Jelas, itu adalah hal yang bagus. Tapi di sisi lain, sepertinya Mojang tidak melihat konsekuensi dari akibat tidak adanya informasi lebih untuk update 1.20. Ini membawa hal buruk tersendiri bagi komunitas Minecraft. Udah banyak kreator Youtube dalam dan luar negeri yang membahas hal serupa. Walaupun rata-rata mengatakan bahwa Mojang tidak ingin memberi harapan palsu kepada playernya nanti. Sekali lagi, itu adalah hal bagus. Gue gak bilang itu salah. Tapi menurut gue sendiri, itu agaknya sedikit salah karena mereka seharusnya gak melakukan itu di acara Minecraft Live. Jadi kayak ada yang kurang aja gitu. Sejatinya Minecraft Live itu jadi acara yang selalu ditunggu tiap tahunnya. Dan mayoritas orang sangat menunggu tentang informasi major update yang akan datang. Dalam hal ini di Minecraft Live 2022, player menginginkan nama update dan juga lebih banyak informasi mengenai 1.20. Jujur aja, gue juga begitu. Gue rela nunggu acara Minecraft Live 2022 di jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang gue tunggu hanyalah informasi update 1.20. Iya sih, ada informasinya tapi kayak kurang aja gitu. Di Minecraft Live 2020, mereka mengumumkan nama update berupa Minecraft Cave & Cliff Update Part 2. Lalu di Minecraft Live 2021, mereka mengumumkan nama update World Update. Dan di tahun 2022, nope, tidak ada. Maka dari itu beberapa orang ada yang menyebutnya sebagai Unnamed Update. Update tanpa nama. Kalau kalian pikir kontroversi ini hanya terjadi di Youtube saja atau beberapa forum diskusi, itu salah. Karena faktanya hal ini juga terus berlanjut di Twitter. Tempat orang-orang yang katanya open-minded. Selalu ada tweet yang membicarakan update 1.20 dan itu tentang hal buruk. Serius deh. Hal ini juga terlihat di Twitter resmi Minecraft itu sendiri. Dalam salah satu postingan tweetnya yang membahas tentang informasi hadirnya Snapchat 22W42A kemarin, kalian bisa menemukan ada begitu banyak balasan tweet yang bisa dibilang mengijik mojang tentang pembaruan 1.20. Lebih tepatan informasi update. Tentu semuanya menyuarakan satu hal, yaitu ingin agar ada informasi tambahan tentang update 1.20 dalam waktu dekat. Entah dalam bentuk trailer baru, acara Minecraft lainnya, atau hanya sekedar berita di artikel Minecraft. Itu yang diinginkan hampir semua player. Tetapi mojang sepertinya tidak menanggapi hal itu dan berpegang teguh pada pendirian. Yang gue khawatirkan adalah takutnya hal ini dapat berlanjut semakin buruk ke depannya seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Saat mojang merilis Minecraft 1.19.1 dengan adanya fitur chat reporting. Kalian yang player Minecraft pasti sadar kalau saat itu banyak player atau bahkan youtuber yang protes keras dengan fitur yang mojang atau Microsoft hadirkan. Sampai-sampai tagar save Minecraft trending beberapa hari di Twitter. Gila banget. Hal itu bahkan dicap sebagai the downfall of Minecraft oleh beberapa youtuber. Karena bentuk kekecewaan komunitas Minecraft terhadap mojang. Meski kita tahu fitur chat reporting itu tujuannya bagus. Hal yang ini juga demikian. Mojang tidak mau memberikan janji-janji di update berikutnya dan hanya memperlihatkan 4 fitur baru dan tanpa nama update. Perlu diingat sekali lagi, gue sama sekali gak menyalahkan mojang. Gue tahu bahwa memunculkan ide untuk pembaruan besar bukanlah perkara mudah. Hanya saja kali ini memang agak beda dari sebelum-sebelumnya. Dan itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan player Minecraft mulai bertanya-tanya. Apakah Minecraft 1.20 akan jadi update yang mengecewakan? Untuk saat ini, gue gak bisa jawab. Jika kita menilai hanya dari fitur yang dihadirkan di Snapshot 22W42A kemarin, tentu tidak akan sah dan adil. Terkesan terhuburu-buru dan ceroboh. Kita tenangkan pikiran dan coba berpikir positif bahwa bisa saja, mojang akan menyiapkan surprise kepada playernya saat dimana mereka akan siap mempublikasikan informasi update di masa yang akan datang. Untuk mendalami kontroversi yang sekarang tengah berlangsung ini, gue meminta kalian untuk memberikan opini dan pendapat di salah satu postingan di tab komunitas YouTube channel ini. Dan ada beberapa komentar yang akan gue ulas, salah satunya dari Emriandi Sahputra ini. Menurut saya sih sedikit mengecewakan tetapi saya sadar mungkin dia mengasih fitur sedikit demi sedikit agar tidak terjadi kesalahan. Mungkin mojang ingin belajar lebih baik dari update-update sebelumnya yang mengecewakan. Tentu kita semua setuju dengan pernyataan itu. Itu adalah hal terbaik yang bisa kita pikirkan tentang kontroversi ini. Tetapi gue gak berpikir bahwa update sebelum 1.20 ini adalah update yang mengecewakan. Misalnya Cave and Cliff update yang memperlihatkan improvement di bagian cave dan gunung di world Minecraft. Gue hanya bisa berharap semoga mojang bisa mendengarkan keluhan para player yang tidak sedikit ini dan menemukan solusi yang bagus. Ingat, masih ada acara Minecraft Now di tanggal 27 Oktober nanti. Jadi gue pikir akan ada sesuatu yang menanti player di hari tersebut. Itu udah tadi beberapa keluhan yang ditujukan oleh banyak player Minecraft terkait informasi update 1.20. Mungkin kalian punya asumsi pribadi setelah melihat video kali ini. Jadi, apa pendapat kalian? Oke, jadi gimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk beri sirat nama gue Zakian. Bye. Sub indo by broth3rmax